Jadi kalau sudah jam 12 malam ini akan di reset menjadi 0 Dan setelah ini 0 Itu barangnya masuknya kesini teman teman ya Kita klik yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman bagaimana kabarnya Saya harap teman teman semua dalam keadaan suatu hafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah di kesempatan yang berbahagia ini Saya kembali akan memberikan informasi kepada teman teman Khususnya bagi teman teman yang masih pemula ya Untuk di tiktok shop affiliate ya Ini saya akan berikan sedikit informasi Kepada teman teman yang terkadang mendapatkan pesanan Setelah itu besoknya dilihat itu sudah tidak ada hilang Dan dilihat di saldo juga masih kosong Dan bingung ya Itu kemana barangnya kok malah hilang Padahal sudah dapat pesanan ya Nah ini mungkin bagi teman teman yang masih pemula Pasti bingung ya Dan saya yakin buat teman teman yang sudah Lama di affiliate ya pasti sudah tahu ya Namun apa salahnya saya berikan informasi ini Ataupun penjelasan ini kepada teman teman yang masih pemula ya Baik teman teman kita langsung saja ke penjelasannya Kita masuk dulu ke bagian fitur Tiktok shop affiliate nya ya Nah kita masuk ke bagian tiktok shop untuk kreator Nah ini kebetulan Pertanggal Tiga Hari Jumat Tiga Februari 2023 Ada pesanan masuk Yaitu Barang yang terjual ada lima Kemudian untuk pesanan tiga Dan untuk omset pendapatan yaitu Nomor ratus delapan belas ribu Lebih ya Nah Ini Ini adalah Penghasilan untuk penjual Kemudian yang ini Barang terjual adalah Total dari barang yang dibeli oleh konsumen atau pembeli Kemudian yang ini Adalah pesanan Yaitu untuk item Ya Jadi tiga item Kemudian disini Untuk total jumlahnya Jadi ada Ada yang lebih dibeli Coba kita lihat seperti ini Biar lebih mudah untuk menjelaskannya Nah Jadi ini Adalah Yang bikin Menjadi lima Ya Kalau kita lihat semuanya Nah Jadi ini teman teman ya Untuk pesanannya ada tiga Ya ini Satu Dua Tiga Ya Item Tiga item Kemudian untuk Yang terjual tadi ada lima Ya Yaitu Untuk ini tiga Satu Dan ini satu Ya jadi totalnya ada lima Ya seperti itu Untuk cara Melihat data Dari Barang yang terjual Dan pesanan Kenapa bisa berbeda Jadi untuk membedakannya adalah seperti itu Ya Ini adalah Untuk pesanan Dan ini untuk barang total yang terjual Ya Dan Teman teman perlu diketahui Ini Ini akan hilang Sebentar lagi Yaitu Sekitar Jam Dua belas Malam Ya Yaitu Jam Nol Nol Ya Itu akan hilang Ya Data ini akan hilang Kembali Nol Jadi teman teman Jika dicek lagi Jam satu Ataupun jam dua Atau pagi hari Maka akan nol lagi Ya terkecuali nanti ada pesanan lagi Antara jam dua belas Sampai pagi ada pesanan Ya Nanti ada lagi Ya Jadi ini akan dihitung Sampai jam dua belas malam saja Teman teman ya Jadi kalau sudah jam dua belas malam Ini akan Di reset menjadi nol Dan setelah ini nol Itu barangnya masuknya ke sini Teman teman ya Nah Kita klik yang ini Nah itu akan masuknya Ke bagian pesanan apliasi Ya Masuknya ke sini Nah Nanti akan masuknya ke bagian yang tertunda Dan semua Ya Jadi untuk semua ini Adalah produk-produk yang Sudah selesai Diberikan komisinya Dan juga yang tertunda Contoh yang ini Nah ini tertunda Ya Kemudian ini juga tertunda Terus teman teman scroll ke bawah Ini Totalnya ada Ada 101 Item Nah teman teman Tinggal scroll terus Nah ini tertunda Tertunda Nah ini selesai Ya Jika selesai Nanti masuknya ke sini Nah ini sudah selesai Artinya Ini sudah Dibayarkan Atau masuk ke komisi Ya Dan jika masuknya ke sini Nah otomatis akan Gagal Tidak memenuhi syarat Ya Gagalnya kenapa Bisa jadi di cancel Sama pembeli Atau dikembalikan barangnya Atau barangnya Tidak sampai Banyak sekali Alasannya ya Atau mungkin Kita sendiri yang order Dengan akun yang lain Dan ketahuan Itu juga gagal Tidak memenuhi syarat Ya Maka untuk penghasilannya Itu akan 0 Jika masuk ke sini Ya Seperti itu Teman-teman ya Nah Kemudian Jika yang tertunda Seperti ini Nah ini kan baru saja Dipesan nih Dan masih ada Di bagian Dashboardnya tadi ya Nah Ini Prosesnya Lama Teman-teman ya Jadi saya kasih tahu Buat teman-teman yang masih Pemula Jangan kaget Karena ini Membutuhkan Waktu yang lama Bisa satu minggu Lebih ya Baru masuk Ke saldo Ya Baru masuk ke bagian Yang ini Yang selesai ini Kenapa bisa lama Banyak hal teman-teman ya Yang pertama Ya ini harus diproses dulu Dikirim Ya Habis itu Nanti diterima Sama penulinya Nah Tidak hanya sampai disitu saja Nanti Setelah itu Masih Ditinjau lagi Ya Sama adminnya Apakah benar-benar ini valid Atau tidak Nah Masih butuh waktu lagi Ditinjau lagi Sehingga nanti baru Nyampe ke Selesai ini Nah Jika sudah ini masuk ke sini Berarti nanti masuknya ke Bagian sini Ke bagian Saldo Saldo komisi Nah Jika sudah masuk ke saldo komisi ini Ini Sudah bersih Ya Intinya Ini sudah bisa ditarik Teman-teman ya Sudah bisa ditarik Ke Rekening teman-teman Seperti itu Ya Namun Teman-teman Tidak usah khawatir Selama Itu barangnya masih tertunda Berarti masih proses Ya Jadi Harap Ditunggu Sampai selesai Dan cara untuk mengeceknya Silahkan dicek Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Barangnya Tidak akan Hilang Atau tidak akan Kehapus Atau gimana ya Nah Itu barangnya masih diproses Teman-teman ya Nah Seperti itu Nah Maka Setiap jam 12 Itu akan Menjadi 0 Jam 12 Jam 1 Jam 2 Sampai pagi Itu akan menjadi 0 Akan berubah data kembali Dari awal Untuk pesanan baru lagi Seperti itu teman-teman ya Jadi Jangan kaget Ini banyak teman-teman yang bertanya ya Di kolom komentar Banyak yang kaget kok Dapat pesan kok Nggak masuk saldo Kok hilang Nah gitu ya Nah ini saya jelaskan Di kesempatan kali ini Mudah-mudahan teman-teman Bisa memahami Ya Baiklah teman-teman Saya kira teman-teman sudah Sedikit paham ya Baiklah untuk kesempatan kali ini Kalau sudah paham Saya cukupkan sampai disini ya Terima kasih Atas perhatiannya Dan kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!